Halo selamat datang di terjemah hidup kali ini kita menerjemahkan buku pesenggris kelas 11 halaman 37 sampai 38 ini dia terjemahnya kemarin itu kita sudah menerjemahkan sampai sudah belajar tentang bagaimana menulis undangan formal seperti di halaman 36 nah kita sekarang lanjut ke halaman 37 nah ini adalah contoh undangan untuk sebuah pesta pernikahan nah ini dia bisa kita lihat kita perbesar sedikit nah ini nama jadi ada bagian-bagiannya ya yang pertama bagian dari yang mengundang ya atau si tuan rumah jadi tuan dan nyonya Puji Yanto nah ini frasa atau kata-kata undangannya dengan hormat dengan hormat meminta kehadirannya seperti itulah kira-kira terjemahannya nah ini yang bagian ketiga adalah jenis acaranya acaranya adalah pesta pernikahan dari anak perempuannya nah yaitu Siti dengan si Dani nah kelanjut ada tanggal tanggalnya kapan yaitu di bulan di tanggal eh di hari Jumat tanggal 20 Desember ya kemudian ada waktunya kapan jam 7 ya jam 7 dan tempat venue ini artinya tempat tempatnya dimana dilaksanakan yaitu di gedung Kartini jalan Gatot Suburoto Jakarta nah sebaiknya ini lengkap-lengkap ya mungkin karena gedung Kartini ini sudah umum dan semua orang tahu maka tidak perlu jalan Gatot Suburoto berapanya tidak perlu mungkin gedung Kartini sangat terkenal kemudian ada instruksi khusus ya petunjuk khusus nah dinyatakan disini bahwa eh makan malam akan disajikan pada jam 8 tepat artinya jam 7 harus datang reservasi dan segala macam-macamnya lantas jam 8 baru makan-makan nah special instruction ini petunjuk khusus ini bisa juga dalam bentuk dress code atau pakaian yang harus eh tema tema pernikahannya seperti apa karena ada ada yang mengharuskan ada yang mengharuskan pakai baju putih ada yang mengharuskan memakai baju daerah dan segala macam nah itu tergantung dari situan rumah bagaimana konsep acaranya tersebut kemudiannya ada permintaan responnya bagaimana atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan kepada si yani ini reservationnya ya nah ini nomor teleponnya kalau pakai nomor telepon ini emailnya kalau pakai email nah seperti inilah kira-kira bentuk undangan pernikahan nah seperti yang tadi disampaikan ini kalau ada undangan itu harus direspon atau dijawab apakah bisa hadir atau tidak ya gunanya barangkali untuk ini ya berapa porsi makanan atau hidangan yang akan dihidangkan atau mungkin ya macam-macam lah kegunaannya agar kita bisa merespon tersebut nah ini aturannya aturan formalnya dalam sebuah undangan nah formal undangan formal harus ditanggapi dalam waktu 3 hari jadi setelah 3 hari diterima undangan itu paling lambat ya 3 hari harus dijawab nah jawabannya ditulis dalam bentuk ketiga bentuk orang ketiga dan jawabannya juga harus ditulis tangan nah lanjut alasan harus jelas menyatakan apa alasan kita kenapa menolak undangan tersebut jadi misalnya kalau kita menolak undangan sebuah undangan harus jelas kenapa kita tidak bisa hadir nah ini contohnya contoh kalau kita menerima undangan nah undangannya kepada Tuan dan Yonya Eri Utomo nah dia menerima dengan senang hati undangan dari Tuan dan Yonya Fujiyanto pada undangan pada pesta pernikahan anaknya pada hari Jumat 20 12 12 Desember jam 7 malam jam 7 tepat ini 12 ya maaf yang di atas tadi 20 saya sampaikan nah ini juga ini secara lengkap ya kalau secara simpelnya seperti ini Tuan dan Yonya Wibowo menerima undangan dengan senang hati nah seperti itu boleh kalau menerima bersedia hadir dalam acara tersebut nah lanjut kalau kita menolak menolak undangan seperti disampaikan tadi bahwa alasannya harus jelas nah ini contoh penolakan Tuan dan Yonya Sitomo orang berkeberatan tidak bisa hadir karena tidak bisa menerima undangan dari Tuan Ranjunya Pujianto pada hari Jumat 12 Desember jam 7 karena nah ini dia alasannya ada janji yang lebih penting lebih prioritas nah itu yang resmi atau panjangnya yang simpel seperti ini Tuan Ranjunya Wibowo menolak untuk dengan berat hati ya dengan berat hati dengan berat hati menolak undangannya karena alasan kesehatan nah alasan kesehatan ya nah kan jelas kenapa tidak bisa hadir nah ini bentuk kartu responnya kartu jawaban nah kartu respon ini disertakan dalam kartu undangan jadi biasanya kalau resmi seperti itu dalam satu undangan itu ada dua buah kartu ya kartu undangannya dan juga kartu responnya atau kartu jawaban nah kartu ini lebih disukai untuk tulis tangan saja jadi tidak perlu diketik atau dibuat bagus-bagus harus tulis tangan nah jawabannya diminta paling lambat tanggal 1 Desember nah ini dia kalau dia bisa hadir disini jawabnya ya ditulisnya kalau tidak bisa hadir disini tidak bisa hadir ya itu cara menjawabnya nah barangkali itu dulu untuk kali ini terjemahan halaman 37-38 kelas 11 jangan lupa sampaikan kepada teman dan guru dan juga jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya mudah-mudah bermanfaat sampai jumpa sampai jumpa